Inilah banjir terbesar saat ini di daerah kampung baru RT1 RW7 Ini ketinggian sampai 1 meter kurang lebih sampai 1 meter ini Warga rumah warga banyak yang terendam Ini orang yang ini kondisi di dalam rumah Sudah kayak kolam renang Parah Semua barang-barang sudah naik Sampai kasut dibalikin Ini yang terparah Belum pernah terjadi sebesar ini Ini parah banget Ini adalah kondisi beberapa saat setelah agak turun, agak surut Sebelumnya lebih tinggi lagi nih Ini sudah mulai agak surut Tolong kepada pihak yang terkait ya Tolong agar ini diperhatikan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini banjir terparah yang pernah terjadi di kawasan kami Tolong kepada semua pihak terkait Agar ini diperhatikan Ini tidak pernah separa ini Tolong Ini di dalam runa seperti ini pak Di luar rumah Satu dengkel orang dewasa pak Satu dengkel orang dewasa Airnya masih gede banget Belum pernah terjadi Tunceng sekali ini airnya Boleh itu Boleh berunang Tolong bantuannya kepada seluruh pihak terkait Terima kasih Ini kondisi di dalam rumah Sudah kayak kolam renang Parah Semua barang-barang sudah naik Sampai kasur dibalikin Ini Yang terparah Belum pernah terjadi sebesar ini Ini parah banget Ini adalah Kondisi beberapa saat Setelah agak turun Agak surut Sebelumnya lebih tinggi lagi nih Ini udah mulai agak surut Tolong kepada pihak yang terkait ya Tolong agar ini diperhatikan Terima kasih Banjir ya Allah Ya Robi Rumah aku kebanjiran Akhirnya sampai Bitis guys Aduh Ya Allah Ya Robi Ya Allah Ya Robi Ini rumah Banjir Astagfirullahaladzim Layla Layla Allah Tuh iya di Jero'imah Di Jero'imah tuh Mo Tuliko in Tuh iya di Jero'imah Jero'imah tuh Di Jero'imah tuh AnINT Tuh iya di Jero'imah ian Blood Min Bine Sola'imah ORD Terima kasih. Rumah warga banyak yang terendam. Ini orang yang salah satunya orang yang terendam rumahnya ini. Wah kasihannya. Nah ini dia. Sangat kasihan ini. Kasian amat ini. Untuk menindaklanjuti masalah banjir yang terjadi di kampung baru saat ini. Ini harus kita cari solusinya. Di samping hujan gede memang tapi ada solusi yang lain lah. Permasalahan yang lain. Yang berbenturan dengan fisik di lingkungan. Apa yang harus dibenahi gitu kan. Di lingkungan ini. Supaya air tersalur dengan lancar. Itu kan. Ini kalau di kampung aja sudah banjir seperti ini. Waduh. Ini sangat. Nilai-nilainya sangat ini nih. Kita menyadari semua. Kalau masalah hujan anugerah dari Allah SWT. Tapi yang fisik yang lainnya yang harus kita lebih perhatikan. Untuk kedepannya supaya jangan mengalami banjir lagi seperti ini. Aduh. Dadah Pak Mang. Ya teman-teman ini baru saja banjir ya. Nah ini yang kasurnya sudah dikeluarkan. Yang kena kebanjiran. Dan juga paket-paketnya yang kena kebanjiran. Mungkin ini masalahnya apa. Kena banjir. Semuanya warga Kampung Baru, Desa Bantarsari, Bogor, Jawa Barat. Pada berriak-riak. Banjir-banjir-banjir. Dan nanti kita tanya dengan pemilik rumahnya. Sampai sejauh mana ketinggian airnya. Dan pada jam berapa datangnya air. Yang besarnya pada tahun berapa nih ya. Apa banjir hari-hari ini aja pak? Bulan-bulan tahun-tahun kemarin ini gak? Ini yang paling besar. Paling besar ya? Tahun-tahun kemarin gak? Gak besar gak? Biasa itu. Biasa ya? Biasa masuk ke dalam. Biasa masuk ke kamar lah. Masih bisa ketahan. Iya, iya. Ketinggiannya berapa cm itu? Slutut lah. Slutut ya? Berarti 50 cm ya? Iya. Kira-kira gitu ya? Masa yang atas lutut kalau di arah sana. Kalau mungkin kalau rumahnya rendah dia lebih tinggi ya? Ada yang di atas lutut. Nah, karena yang lebih tinggi kena yang rendah rumahnya. Iya, iya. Oke. Nanti kita lihat yang lainnya ya. Seperti apa nanti rumahnya yang kena banjir. Ini tembok yang kena damparan air ya, yang sangat keras. Jadi ini kena jebulnya tembok. Bye. Bye, nanti. Bye. Bye. Terima kasih.